Terima kasih Suka ngerjain orang Nah suatu kali Si Kelinci ini Ingin mengerjain Ingin mengusili Keluarga Kijan Nah saat itu Kijan bersama dengan anak-anaknya Sedang menikmati rumput yang hijau itu Si Kelinci ini memutar otak untuk mendapatkan ide Agar bisa mengusili Ngerjain Keluarga Kijan Setelah mendapatkan ide Lalu kemudian si Kelinci Melakukannya Mewujudkannya Dia berlari dari satu tempat Seperti sedang ketakutan Sedemikian rupa Sambil sang Kelinci ini berteriak-teriak Lari Semua sembunyi Karena singa sedang mengamuk Mau memakan siapapun Yang ditemunya Mendengar ini Melihat hal yang seperti ini Kijan dan keluarkannya Perhamburan Melarikan diri sedemikian rupa Bahkan beberapa anak Kijan Saking ketakutannya Berlari sedemikian rupa Beberapa diantaranya Masuk ke juri Melihat kondisi ini Si Kelinci Tertawa terbabat Merasa puas Berhasil Mengerjain keluarga Si Kijan Nah pada kesempatan yang lain Si Kelinci ini Mau mempraktekkan hal yang sama Tetapi bukan lagi kepada Kijan Tapi keluarga kerbau Si Kelinci berlarian Sedemikian rupa Sambil berteriak Lari Sembunyi Ada singa yang sedang mengamuk Kerbau yang enak-enak makan rumput Juga berhamburan Begitu kerbau lari ketakutan Kembali Si Kelinci tertawa terbabat Sukses Mengusili Mengerjain Kerbau dan keluarganya Nah suatu kali Sang Kerbau Dan sang Kijan Bertemu Mereka memperbincangkan Tentang Kelinci ini Dan perlakuannya Lalu kemudian mereka bersepakat Ya sudah Kalau nanti Kelinci teriak lagi seperti itu Sudah tidak usah digubris Biarkan saja Nah betul Suatu kali Kelinci ini berlarian Sambil berteriak Lari ada singa yang mengamuk Tetapi Kijan Kerbau membiarkan Ah paling Dia mau mengusili kita lagi Ternyata apa yang terjadi Memang betul Di belakang Kerinci itu ada Singa Yang mengejar Tertangkaplah Kerinci Tubuh kerinci Kerinci Koyak-koyak Dimakan oleh Singa Hati-hati Hati-hati Menggunakan mulut kita Mulut kita ini Bisa menghasilkan Sesuatu Untuk orang bisa Mempercayai kita Kita bisa Membangun Kepercayaan Orang lain Melalui Mulut kita Tapi melalui Mulut kita juga Bisa menghancurkan Kepercayaan Yang sudah Diberi oleh orang lain Di dalam firman Tuhan mengatakan Janganlah ada Keluar Perkataan kotor Dari mulut Perkataan yang sia-sia Tetapi keluarkanlah Perkataan yang membangun Sehingga orang yang mendengarnya Beroleh Kasih Karunia Terima kasih